Halo guys, kembali lagi di channel youtube aquafish.id Halo guys, kembali lagi di aquafish.id Jadi di video kali ini guys, aku akan update mengenai kondisi kolam aku guys Dan di video kali ini, aku juga akan memperkenalkan hewan baru aku guys Yang jadi bisa dibilang tankmate kolam ikan predator aku guys Tapi bukan ikan, melainkan burung guys Nah ini dia, ini adalah burung yang menjadi tankmate Suasana yang ada di kolam aku guys Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya lagi Akan aku jelaskan di video ini guys Oke, buat kalian yang penasaran, jangan di skip Dan please bantu aku subscribe guys Supaya di tahun ini, aku bisa segera di seribu subscriber guys Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Dan mari kita lanjut videonya guys Oke guys, jadi ini hewan baru peliharaan aku guys Ini adalah burung jalak kebo guys Nah, ini burung jalak Kenapa aku pilih? Karena memang menjadi salah satu burung yang beda ya guys Dan suaranya ini benar-benar lantang Jadi cocok banget jika aku padukan dengan suara gemericik air yang ada di kolam ikan predator aku guys Dan untuk tempat atau posisi aku menaruh burung jalak aku ini guys Ini aku taruh di pinggiran kolam Dan untuk kandangnya sendiri gak aku gantung Karena aku lebih suka melihat dia itu disini guys Dan untuk saat ini juga Aku sedang gemar-gemar atau seneng guys Dalam memelihara burung Mungkin kedepannya aku akan hunting burung juga guys Nah, itu dia guys Suara dari gemericik air Dan juga suara dari burung jalak aku guys Itu benar-benar bikin aku yang menikmati suasana pagi hari ini guys Benar-benar enjoy banget guys Dan setelah ini juga aku akan kasih lihat ke kalian Gimana kalau aku kasih makan salah satu hewan Yang ada di dalam kolam ikan predator aku ini guys Oke guys, dan ini dia makanannya Udah aku siapkan Mungkin kalian bingung ya Ini makanan apa dan untuk hewan apa guys Jadi aku jelasin ini adalah tomat ya guys Tomat yang udah aku potong-potong kecil-kecil Dan tomat ini bukan untuk jalak Melainkan untuk salah satu hewan air yang ada di kolam aku ini guys Nah, itu dia penampakan hewannya guys Dan ini adalah makanan kesukaannya Selain hewan air, ada juga hewan darat guys Ini dia anjing aku ini juga seneng banget makan tomat ini guys Jadi nanti aku akan bagi kasih makan hewan air dan juga ke anjing aku ini guys Oke sebentar guys Ini aku siapkan dulu Dan yang pertama Ini Kasih anjing aku dulu guys Karena udah gak sabaran dia Ini dia Aku masukin guys Untuk tomatnya Itu dia penampakan hewan air aku Masih belum lihat dia guys Posisi makanannya Karena kalau biasanya Kalau dia udah ngeh Atau udah lihat gitu ya guys Dia itu akan Mendekati ya guys Nah, itu dia Udah dimakan guys Oke Kita kasih anjing aku lagi dulu guys Oke guys Dan untuk tomatnya ini Biasanya ini aku kasih satu buah ya Satu buah itu Biasanya aku kasih makan ke hewan air aku ini Kadang tiap hari Kadang dua hari sekali Gak nentu gitu guys Tergantung juga Kondisi Kolam aku ya Karena kotorannya ini juga Lumayan banyak Jadi aku gak push dia Banyak-banyak kasih makan Takutnya nanti malah jadi Bom amoniak Meskipun di kolam ini Hanya ada dia Dan juga Si ikan aligator Nah Nah Untuk hewan air aku Ini guys Dia itu Makannya bener-bener lahap ya Gak cuman Doyan tomat Tapi juga Doyan dengan Sayur-sayuran guys Seperti Sawi Ataupun Bayam Itu biasanya Yang aku kasih ke dia Nah itu dia Si ikan aligator Gar juga mendekat Tapi dia Takut guys Sama Hewan air Satu ini guys Jadi Aman-aman aja Dia Kondisinya Di kolam Kita Lempar agak jauh Disana guys Nah itu dia Dia juga udah Nyamperin Dia udah Bener-bener tau Mana makanan dia guys Selain Buah Dan juga Sayuran Dia itu juga Seneng banget guys Sama yang namanya Ikan Kadang Kalau aku kasih Makan Ikan aligator Aku Dengan Komet Pakan ya Biasanya dia juga Sering Ngejar juga Cuman Karena gerakan dia Lambat Sedangkan Ikan komet Itu cepet Biasanya juga Dia jarang banget Dapet ikan Guys Kadang Semisal Untuk Selingan Aku kasih Dia makan Ikan Tapi yang udah Mati Atau Biasanya Ikan Beku Aku Kasihkan Ke dia Supaya Dia bisa Makan Guys Nah Itu dia Tomat Terakhir Untuk Hewan Air Satu Ini Dia Kondisinya Agak Lumutan Di Tempurung Dan Badannya Karena Memang Pancaran Sinar Matahari Di Kolam Cepet Cepet Kondisi Kolam Aku Juga Tidak Sejernih Pada Waktu Awal Karena Sudah Terkena Paparan Sinar Matahari Tapi Kondisi Airnya Termasuk Jernih Jadi Cuman Lumutan Tapi Kondisi Air Atau Parameter Airnya Itu Masih Bagus Oke Jadi Cukup Sekian Dulu Video Aku Kali Ini Semoga Kalian Suka Dengan Update Video Aku Mengenai Kolam Ikan Predator Aku Dan Hewan Yang Ada Di Kolam Maupun Di Sekitar Kolam Oke Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Aku Guys Jangan Lupa Like Comment Dan Tentunya Subscribe Dan See you Di Sub indo by broth3rmax